Fine, yuk kita review ya Sister Anne Nih, aku beli dua Tapi kayaknya yang lebih banyak iklannya tuh Yang ini, yang lebih kayak What is that? Gitu kan, nih Dia kayak gini guys Jadi ada dua warna gitu Namanya tuh ini teh Sister Anne Pink Hole Jelly Cover Pack SPF 50+, PA++ Langsung aja ya Aku cuma pake moisturizer Aku gak pake primernya apapun Aku mau liat aja dia performanya gimana Sendiri Warnanya tepat sekali nih Perfect Perfect match Selalu hanya gadis cantik saja Yo Yang akan dipilih menjadi Nomor satu Please, please, please Oh baby Lihatlah diri Guys, jadi dia tuh bukan cushion Walaupun packagingnya kayak sekarang kan dia di dalam cushion Kalau ini tuh gak dia kayak lebih ke cream foundation Tapi di packaging cushion Terus warna pinknya tuh disini gak terlalu pink gitu sih Jadi aman Kita lihat sekarang flash test ya Warna sih cocok banget sih sama kulit aku sejauh ini Kayak teksturnya tuh juga kayak balsam gitu Kayak orang pake moisturizer balm gitu loh jadinya Aku gak yakin ini bisa gak di set sih Kayaknya kita tetep harus pakein bedak lah Soalnya ini kayak dewy banget tuh Kayak orang pake moisturizer sunscreen gitu Ya kan Coba kita selesain dulu makeupnya Udah selesai makeupnya Tapi aku belum set pake bedak Galau aku Mendingan di set pake bedak Atau sekalian kita tes kayak gini Tapi ini flawless Ini flow To the last Kita pake flash ya Ini flash test Kamera belakang No filter Paris ini flawless sih Jujur Ya gak sih Tuh Kita lihat ya Ada yang gengges Gengges gak Dari deket Dari deket kayak apa nih muka gue Kayak gitu guys Kayak apa sih Melihat kelepekan wajah ini dari dekat Aku memutuskan untuk pake bedak aja deh Dikit Walaupun hasil votingnya agak 50-50 gitu Tapi aku beneran Beneran deh Makanya dikit banget Nih Cuman disini Tuh pake blending brush Terus cuman mau bedakin disini aja Biar gak insecure Tuh Kan enak tuh ya Diliatnya kayak seger gitu Diliatnya Kayak Sumpah aku salvok banget Ngeliatnya Yang sebelum dibedakin Jadi kayak Sembut gitu loh Muka gue After dibedakin Langsung kayak Seger Kayak Aneh banget ya The power of Bedak Temen-temen The power of Jangan-jangan ini Karena bedaknya MOP kali ya The power of bedak MOP Padahal tipis banget makanya Tapi ngaruh banget Sumpah Tuh disini-sini aja deh Kita bedakin ya Jadi kesimpulannya Sister N ini Ini Flawless Terus Cocok untuk Sehari-hari Coverage Ringan To medium Di kulit aku Kulit aku normal to dry Tetep harus dibedakin Dikit aja deh Biar gak insecure gitu Karena takutnya Jadinya lepek banget Keliatan ini kan Kayak lebih fresh gitu ya Tapi butuh dikit aja sih Bedak Kita tunggu hari ini Akan bertahan berapa lama Se-flawless ininya Apakah nanti dia tiba-tiba Hancur lebur Atau kayak Shockingly Mukaku gak berubah Sama-sama kali Seharian gitu ya Stay tuned Kita bahas yang ini dulu ya Hari ini Oke See you Hancur lebur ya Hancur lebur ya Ya hancur lebur sih Hitungannya Tapi pake masker sih Cuman di area sini Masih amat Pake tangan Hancur leburnya diidung doang Hancur leburnya diidung doang Hancur leburnya diidung doang Terima kasih.